Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi pada Minggu 19 Maret 2023 menghadiri kegiatan Forum Peduli Remaja Jambi Kota Jambi di Sekolah Islam Terpadu Nurul Ilmi Jambi. Kegiatan FPRJ Award 2023 turut dihadiri oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi. Mewakili Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, anggota DPRD Kota Jambi Jasrul menghadiri kegiatan tersebut untuk memberikan motivasi bagi para remaja di Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Jasrul menyampaikan bahwa DPRD Kota Jambi sangat mendukung kegiatan-kegiatan positif seperti Forum Peduli Remaja Jambi Kota Jambi yang dilakukan anak muda ini. Untuk memberikan reward kepada generasi-generasi anak-anak SMA yang ikut pembinaan-pembinaan karakter dan tentu harapan kita ini berjalan terus dan kami dari DPRD sangat mendukung program seperti ini apalagi ini adalah untuk anak muda karena membina anak muda, satu anak muda itu kata Rasulullah lebih baik daripada membina 60 orang tua. Maka pemuda-pemuda ini hari ini dia pemuda tapi ke depan adalah dia adalah rijal, dia adalah pemimpin ke depan. Sementara itu, Sandi Windup Prasetyo, selaku Ketua Umum FPRD Kota Jambi mengatakan bahwa kegiatan ini dihadiri 130 orang pemuda-pemudi yang tergabung dalam FPRD ini. Di hari ini kami mengandalkan acara Virju World mengandalkan anak-anak sekolah di Kota Jambi SMA Sengka dengan jumlah beserta sebanyak 130 orang dan acara ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi anak-anak untuk semangat menempat diri, untuk perbaikan moral, perbaikan mental, untuk membentuk karakter, supaya Indonesia bisa mempunyai pemimpin yang baik di masa depan. Selain itu, diharapkan kegiatan ini dapat mengajak para anak muda melakukan hal-hal yang positif ke depannya.